Halo temen-temen, hari ini gue bakal bacain cerita horror yang gue temuin di reddit. Kalo dari penulisnya sih, ini tuh ceritanya cerita nyata dari masa kecil dia. Dan gue bakal taro link asli di deskripsi buat kalian yang mau baca langsung dari sumbernya. Jadi gak usah pake lama-lama, langsung gue mulai aja videonya. Ketika gue berumur 9 tahun, seorang temen gue, kita sebut aja namanya Jimmy. Waktu itu dia nginep di rumah gue. By the way, temen gue si Jimmy ini, dia tuh bener-bener hiperaktif. Dan dia selalu ngajakin gue buat main keluar rumah. Jadi waktu itu gue nyaranin dia buat main bareng di sekitar perumahan gue. Soalnya di deket perumahan gue ada semacam hutan gitu. Jadi kita bisa main ke dalam hutan. Nah, waktu itu, kita jalan-jalan sebentar di dalam hutan ya. Sampai akhirnya kita mutusin buat masuk lebih dalam ke daerah hutan yang pohonnya gede-gede. Dan pas kita masuk ke dalam, gue merhatiin beberapa hal aneh. Ada bau-bau aneh yang nyengat banget. Dan kita juga sama-sama ngerasa kayak ada sesuatu yang lagi merhatiin kita. Dan jelas dong, kita pengen tau asal bawahnya dari mana. Jadi kita masuk lebih dalam. Dan setelah 20 menit jalan-jalan, kita nemu beberapa barang yang bener-bener nakutin kita. Ada gulungan kawat berduri di tanah. Terus ada botol yang isinya gar mandi. Terus ada juga mobil karatan yang rodanya udah kemana-mana. Mesin cuci dan TV yang udah tua. Dan yang paling anehnya, semacam boneka usang yang ditusuk dan digantung di atas pohon. Dan di sekitar rumah gue, emang ada beberapa orang yang datang ke hutan ini untuk berdoa. Tapi gue gak yakin kalau ini semua perbuatan mereka. Dan gak lama kemudian, kita berhasil nangkap perhatian seseorang. Dari jauh dia teriak, Woy, ngapain disini? Gue dan temen gue langsung lari balik ke arah rumah gue. Dan orang yang tadi teriak, ngejar kita sampai ke dekat rumah gue. Dia ngeliat kita masuk di dalam rumah, tapi dia gak ngedeket lebih dari 200 kaki dari rumah gue. Terus sampai di dalam rumah, gue dan temen gue langsung kasih tau apa yang tadi kita liat di dalam hutan. Dan ayah gue bilang, kalau kemungkinan besar, kita baru aja ngeliat orang yang kecanduan narkoba. Beberapa hari kemudian, abis temen gue pulang dan balik ke rumahnya, waktu itu gue lagi nonton TV malam-malam di basement sambil makan snack. Soalnya waktu itu orang tua gue lagi pada pergi. Dan waktu itu, tiba-tiba gue punya perasaan yang sama kayak waktu itu di dalam hutan. Gue merasa kayak ada yang ngemerhatiin gue. Terus gue juga ngedenger sebeberapa suara aneh gitu. Tapi biasanya gue juga denger suara aneh gitu pas malam-malam, jadi gue diemin aja. Terus gue naik kantai atas. Dan hal kayak gini lanjut terus sampai sekitar 1 bulan. Suatu malam, gue denger suara yang aneh banget. Suaranya itu kayak suara binatang lagi dicek kayak pake tali. Dan suaranya itu lanjut terus sampai beberapa saat. Besok paginya, gue penasaran sama asal suara yang kemarin, dan gue pergi ke halaman berangkat rumah gue. Dan di sana, gue nemu semacam kertas, yang isinya foto gue, dan semacam tulisan-tulisan tentang gue. Gue kementeran sama rasa takut, jadi gue langsung lari balik ke dalam rumah gue. Beberapa bulan kemudian, waktu itu gue lagi tidur-tiduran di kasur pas gue denger sesuatu lagi. Kali ini suaranya kayak pintu dibuka. Terus gue juga denger suara orang di tangga. Gue ngiranya itu bapak gue, mungkin dia abis dari kamar mandi di lantai bawah, terus naik ke tangga buat balik ke tamarnya. Besok paginya, pas gue bangun, lemari gue udah pada kebuka semua. Lobang ventilasi gue juga kebuka, dan filternya jatoh ke lantai. Bapak gue yang ada di lantai basement, gue tanya-tanya dia soal lemari dan lobang ventilasi di kamar gue. Dan dia jawab, mungkin bapak lupa ngunci pintunya kemarin malam. Dan menurut gue itu jawaban yang aneh banget, soalnya bapak gue biasanya yang paling ngoceh kalau ada yang lupa ngunci pintu. Dan gue juga bilang ke bapak gue, kalau gue denger suara pintu kebuka, dan seseorang yang tangga kemarin malam. Tapi dia bilang ke gue, kalau itu cuma imajinasi gue doang. Untuk beberapa hari ke depan, kita mulai kehilangan beberapa barang dan makanan dari rumah kita. Sampai suatu malam, gue kebangun gara-gara kaget, pas ada suara keras banget, kayak ada yang jatoh ke ujung kamar gue. Dan ternyata, itu bunyi filter ventilasi gue. Dan ada orang yang berusaha masuk ke kamar gue. Gue langsung teriak dan lari ke kamar bapak gue. Bapak gue langsung bangun dan bawa tongkat ke kamar gue. Dan pas kita buka pintu kamar gue, ternyata itu orang yang waktu itu ngejar gue dan temen gue di hutan. Dia nyoba ngelawan, tapi bapak gue pukul dia pakai tongkat yang tadi. Terus dia jatoh pingsan. Abis dia pingsan, kita langsung telepon polisi. Dan pas ditanya polisi, ternyata, dia udah sembunyi di rumah kita cukup lama. Dan dia udah berencana buat ngebunuh gue dan nyimpen mayat gue di hutan buat ditambahin ke koleksi dia. Pas polisi meriksa tempat dia, mereka namunin beberapa mayat orang lain. Dan juga narkoba sejenis sabu yang biasanya dia pakai dan dia jual ke orang lain. Akhirnya dia pun dapat hukuman sumber hidup di penjara dan keluarga gue pindah gak lama kemudian. Oke, ceritanya selesai di situ. Ceritanya terjadi di negara barat sih. Jadi yang ditelepon polisi. Coba kalau di negara gue tercinta Indonesia. Mungkin abis dipingsanin, malah ditelepon tetangganya buat bantu ngebukin. Yaudah itu aja dari gue. Makasih yang udah nonton.